Sementara itu pemirsa rempah-rempah biasanya digunakan sebagai bahan bumbu dapur untuk memasak. Berbeda dengan sebuah inovasi yang dilakukan oleh seorang pemuda asal Jumper ini. Rempah-rempah yang kaya akan manfaat tersebut diolah menjadi minuman ala kekinian. Selain rasanya yang nikmat, minuman ini dipercaya dapat meningkatkan imun tubuh. Namun sayangnya pemirsa informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam tajam berita Jumper hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jumbersatutv.id. Saya Pia Mediana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam. Satu TV Terletak di pintu keluar salah satu kampus di Kecamatan Kaliwates Jumper, sebuah angkringan gerobak berukuran sederhana ini kerap kali digandrungi berbagai kalangan. Warung gerobak berkonsep angkringan yang dikelola oleh Zainul Anam ini menyediakan berbagai macam minuman rempah. Berbagai macam jenis rempah seperti jahe, kapulaga, kayu manis, cengkeh, serta aneka rempah lain biasanya dijadikan sebagai bumbu dapur. Namun kini disulap menjadi minuman nikmat ala kekinian dan dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Selain menyediakan minuman yang menyehatkan badan, angkringan ini cocok dijadikan sebagai tempat nongkrong mahasiswa serta muda-mudi lainnya untuk sarana bercengkrama sambil meneguk hangat dan manfaat minuman sejuta khasiat. Yang dijual kami, kalau untuk jenis minumannya banyak ya, ada temulawak, jahe merah, ada kapulaga, dan rempah-rempah yang lainnya. Dalam satu gelas penyajian itu ada sekitar enam atau tujuh bahan. Untuk harganya sendiri? Untuk harganya sendiri kita mulai dari harga Rp4.000, dari Rp4.000 sampai Rp10.000, STMJ dan sebagainya. STMJ-nya pun kita pakai rempah. Animo dari pembeli sendiri seperti apa? Kalau dari masyarakat sendiri awalnya memang mereka mengidentikan ini sebagai jamu. Tapi ketika mereka mencoba kita edukasi, kita membuatnya pun di depan mereka. Jadi membangun sebuah trust bahwasannya kita membuatnya tidak sembunyi-sembunyi atau dicampur bahan-bahan lainnya tidak. Mereka sekaligus juga di edukasi di sini. Mereka sekaligus juga belajar. Banyak pemuda-pemuda atau muda-mudi yang tidak tahu mengenai bahan-bahan rempah yang ada di Indonesia sendiri ternyata. Mereka kadang kebingungan, contoh kayak ini temulawak, mereka salah, malah mereka menyebutkan dibunyi. Padahal cuma berbedanya di warna. Kalau untuk kakasiar sendiri semua berhasil. Dalam satu rempah pun memiliki hasil yang banyak sekali. Bagi yang tidak suka minum jamu atau rempah karena dianggap rasanya yang pahit, tidak perlu khawatir. Semua minuman rempah yang disediakan di sini disajikan ala kekinian. Sehingga rasanya sangat cocok dinikmati oleh siapa saja. Saya tadi pesan susu jahim dan rempah. Jadi itu ada susunya juga ya. Enak gitu kayak rasanya 11-12 sama ini ya, milty ya. Tapi ini versi sehatnya gitu. Rasa susunya itu kerasa, manis. Terus tetap ada aroma rempahnya sama anget gitu ya pasangnya gitu. Ini sebelumnya pernah nyobain gak yang kayak gini? Belum, baru sekarang. Warung angringan minuman sehat ini dibuka dari jam 5 sore hingga 10 malam.